Seorang petugas pemadam kebakaran di Lumajang, Jawa Timur terpaksa melarikan diri lantaran diserang oleh koloni Tawon saat berusaha memusnahkan sarangnya di rumah warga. Beruntung ia masih kuat sehingga tidak sampai di bawah kerumah sakit. Muhammad Zainuri, seorang komandan regu dari unit pemadam kebakaran Kaupatan Lumajang, mengalami nasib sial saat sejumlah koloni Tawon Vespa Afinis menyerangnya. Meskipun berhasil melarikan diri, ia masih terkena tiga sengatan di kepala. Kendhati merasakan sakit, Zainuri menolak untuk dibawa ke rumah sakit. Kejadian ini bermula ketika tim pemadam kebakaran mendapat laporan dari warga bahwa di atas atap konter handphone milik Rokib di desa Kelopasawit, kecamatan Candik Muro terdapat sarang Tawon. Rokib dan beberapa pelanggannya sudah pernah disengat oleh Tawon tersebut, membuat pelanggan lain merasa takut dan enggan mengunjungi konternya. Saya sendiri sama pemberi, pernah disengat di kepala. Kepala ya? Berapa kali ya? Saya dua kali, terus yang pemberi ada satu. Nama sudah lama? Lama, cuma nggak ada yang tahu. Tiba-tiba besar banyak. Menurut Zainuri, petugas menghadapi kesulitan dalam upaya memusnahkan sarang Tawon. Hal ini dikarenakan sarang berada di posisi yang pipih dan evakuasi dilakukan di siang hari, membuat petugas kesulitan menutup lubang sarang dengan bensin. Akibatnya Tawon menjadi agresif dan menyerang petugas. Setelah kondisi koloni Tawon mulai meredah, petugas akhirnya berhasil memusnahkan sarang Tawon Vespa Afinis tersebut. Abdul Rahman, Kompas TV Lumajang, Jawa Timur.